Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugraya Kau bi sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagikanmu Terima kasih Yesus ku Buat anugraya Yang kau bi sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan Syukur bagimu Oh Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Selamat pagi Bapak ibu dan saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Dimanapun berada Saya bersyukur Ya kita boleh Ada di Awal Minggu ini Saya bersyukur Tuhan boleh Mengaruniakan Kesempatan yang baru Kepada kita Mari kita boleh Mengawali minggu ini Bersama-sama Boleh menyembah Tuhan Mengagumkan dia Dia adalah Bapak kita Bapak yang baik Selalu baik bagi saya dan saudara Kenaikan syukur bagi saya dan saudara Bapak kau baik Bapak tengkak baik Bapak tengkak baik Bapak engkak baik Bapak engkak baik Bapak engkak baik Amin terima kasih Bapak Bapak engkak baik Bapak engkak baik Bapak engkak baik Engkak baik Engkak baik Aku menyebabku, amin, haleluya, Bapak ku cintakan, aku memujimu, aku menyebabku, sempatku, amin, haleluya, Bapak ku cintakan, kami sempat Tuhan, kami sempat Tuhan, kami adukan, engkau Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikanmu, ya Bapak, kami memujiankan, kami menimikan, nama-Mu Tuhan, kami memujiakan nama-Mu, kami memujiakan nama-Mu, ya Bapak, kami adukan, engkau Tuhan, kami memujiankan, engkau Tuhan, kami memujiankan, engkau Tuhan, kami memujianku, Aku menyebabku, ku nyanyi, haleluya, Bapak ku cintakan, aku memujianku, Aku memujianku, aku menyebabku, nyanyi, haleluya, Bapak ku cintakan, Tuhan, kami sempat Tuhan, aku menyebabku, aku menyebabku, aku memujianku, ku nyanyi, haleluya, Duya, Bapak ku cintakan, Tuhan, biarkan pujian ini lahir dari hati kami, kami menyebabku, kami memujianku, kami menyembahanku, Tuhan, kami mengadukan, engkau, Engkau ala Bapak yang baik, engkau sungguh baik dari kami, kami mengadukan, engkau, ya Bapak, kami meninggikan, namamu, kami memuliakan, namamu, kami masih Bapak, terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk minggu ini, Tuhan, karuniakan kepada kami, kami ingin mengawalinya di dalam Tuhan, kami ingin memulainya bersama engkau, Tuhan, kami ingin diperlengkapi pagi ini, dengan firman-Mu, Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh sungguh mengerti, dan kami bisa taat kepada kebenaran firman-Mu, terima kasih Bapak, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Bapak, Ibu, kita akan membaca bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengambil dari 2 Korintus 5, ayat yang ke-17, ayat ini sangat populen, tapi biarkan hari ini kita boleh melihat dari ekspektif yang baru, yang berbeda, tentu dalam rangkaian renungan kita. Mari kita membaca dari 2 Korintus, ayat yang ke-5, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama ya, 2 Korintus 5, ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama, sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, sudah datang. Sedara, kalau kita tidak hati-hati, sepertinya kita berulang dan berulang. Tapi kalau sedang memperhatikan dengan baik, kita ingin berbicara hal yang lebih seksik, yang kita boleh sungguh alami dalam hidup kita. Sedara, berbicara tentang perubahan hidup, itu tidak gampang. Perubahan tentang berbicara tentang bis yang besar, itu juga tidak gampang. Setiap hal yang kita ingin lakukan, hal yang baru, yang lebih baik, selalu ada tantangan. Itu makanya orang takut melakukan. Tidak mau melakukan. Bahkan ada banyak orang yang lebih senang, tinggal dalam status quo, alias mandat, diam, dan sebetulnya mati. Saya ingin mengajak saudara terus-menerus mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Dalam hidup saya dan saudara. Karena itulah justru sebetulnya ciri, entitas kehidupan kita. Terus mengalami perubahan, menjadi lebih baik dan lebih baik. Saudara, ketika kita berbicara tentang perubahan, tentu, yang lebih enak ya, atau hambatan lah ya, itu akan ada. Lalu sekarang bagaimana kita mematahkan? Kita harus mematahkan hambatan itu sehingga kita bisa mengalami kemajuan. Saudara, saya beberapa kali punya pengalaman pergi ke hutan. Baru mungkin kali pertama. Beberapa kali, saya melihat strateginya sama. Orang yang paling depan itu harus membuka jalan. Menebas semua tantangan yang ada di depan. Berintangan, rumput, atau kayu, pohon, pohon, atau semak belukar, ditebas. Supaya apa? Kita bisa pindah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita masuk daerah itu. Beberapa kali, saya perhatikan sama. Dan prinsip ini, saya kira sangat cocok untuk kita. Saudara, ayat yang kita baca hari ini, kita berbicara tentang manusia baru, ciptaan baru. Saya sering contohkan ciptaan baru atau manusia baru itu contohnya, gambaran manusia baru seperti apa itu. Saya sering ambil gambaran atau contoh kupu-kupu. Saya tidak akan membicarakan kupu-kupu apa yang baru, bukan yang hari ini. Saya ingin bertanya kepada kita. Adakah kita yang memikirkan bagaimana kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya? Saudara tidak akan pernah melihat keindahan kupu-kupu itu sebelum dia keluar dari kepompongnya. Saudara jangan anggap teme kepompong. Saudara akan untuk sudah buka sedih, saudara susah. Kepompong rata-rata, kepompong itu keras. lihat. Tapi anehnya kupu-kupu itu bisa keluar. Ternyata ada orang yang berniat membantu. Karena itu ada satu ilustrasi yang dibuat syair. Karena orang melihat kupu-kupu kasihan menguat dia buntik. Apa namanya itu? Kepompong. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu lemas. itu tidak kuat. Saudara ketika kita ingin mengalami sesuatu yang baru, memang kakak-kakak itu kita yang harus menghadapinya. Bukan orang lain. Kita yang harus mematahkan, bukan orang lain. Penghalang-penghalang yang ada itu harus saya dan Anda patahkan. Sehingga saudara-saudara mengalami apa? Mengalami baru. bisa maju ke depan. Saudara, satu contoh yang sangat menarik juga dalam Alkitab adalah apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu dijajah atau diperbudak kurang lebih peratus tahun. dan tinggal di Mesir itu selama kurang lebih 430 tahun. Berarti-berarti hanya 30 tahun mereka hidup biasa. Tapi serbihnya 400 tahun diperbudak. Terbaikkan sesuatu yang Anda alami 100 tahun. 400 tahun. Bukan 100. Kita kadang mengalami sesuatu-satu tahun saja. Itu sudah meniliki kita susah melepaskannya. Tapi ini 400 tahun. Berapa generasi kalau sekarang? Nah ketika Tuhan bawa mereka Tuhan angkat mereka Tuhan ingin bawa mereka ke tempat yang lebih baik Tuhan keluarkan bangsa Israel menjadi bangsa yang punya status derajatnya diangkat disediakan tempat yang lebih luas yang lebih bagus dan saya apakah mereka serta-merta menikmati? Apakah mereka serta-merta wah senang? Apakah mereka serta-merta bisa mengalami bahwa yang Tuhan sediakan itu baik? Kalau saudara membaca dalam kitab keluaran kitab pulangan bilangan betapa banyak mereka orang Israel itu yang mengeluh bahkan terus bersungguh-sungguh kapan itu muncul? Memang kadang-kadang ketika ada tantangan-tantangan kecil tapi sebetulnya poinnya bukan disana karena orang itu lupa 400 tahun itu berbeda saudara mereka sudah dipergudak dilepaskan kalau dibawa ke tempat yang lebih besar yang lebih bagus tapi menghadapi tantangan kecil saja mereka mengeluh dan setiap peluang itu sangat ironis mendingan aku di Mesir saya sering katakan memang di Mesir jadi apa sih dipergudaknya jangan salah kebiasaan seperti ini sering dimiliki oleh orang-orang percaya juga wah mendingan saya dulu dulu kayak apa sesusah juga dulu jelek juga dulu mendingan dulu tidak perubahan itu selalu ada tantangan dan saya dan saudara harus mematahkan tantangan supaya apa saya dan saudara boleh mengalami hal yang lebih baik hal yang lebih besar dan saudara ingat baik tantangan yang sebenarnya besar itu dimana bukan di luar sana tantangannya di orang Israel itu bukan karena gak ada air tantangan di orang Israel itu di padang burung itu bukan karena gak ada ikan gak ada daging bukan karena mereka apa namanya itu kehausan kelaparan bukan dalam pikiran mereka dalam pikiran saya sudah kita selalu merasa kita berpikir dulu lebih baik sekali itu kita gak mau membuka pikiran kita atau mengikuti pikiran rencana alam banyak hal kita kadang-kadang selalu mempertahankan pikiran kita buka pikiranmu buka pikiran saya dengar ikuti apa yang Allah pikirkan tentang kita saudara ketika kita memenangkan penghalangan penghalangan itu maka saudara saya sudah bisa mengalami hal yang lebih baik saudara ketika kita terjebak pada penghalangan itu maka kita seperti bangsa Israel yang hanya berputar-putar mau ke tanah kanan tapi gak pernah Tuhan izinkan sampai ke sana saudara saya ingin kita semua mengalami hal yang baik kita mencapai sesuatu yang Tuhan Allah inginkan kita capai buka pikiranmu belajar ikuti rendahnya kemanapun Tuhan ingin kau pergi kemanapun ke tahap manapun untuk inginkan kau maju ikutilah penghalang-penghalang yang ada Tuhan kami ingin mengikuti dendam Tuhan hidup kami karena kau adalah kuasa dan kau Allah dan kau Tuhan Yahweh Elohim semangat ku hidup sejauh hidup di kebenaran ku bukan dengan ku namun karena rohmu Yesus yang ku pegang keku ku katanya musik lagi ku setiap ku 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 hidup sejauh ku hidup di kebenaran ku bukan ku nya ku 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 Namun kata rohmu Yesudah yang ku pegang teguh Tuhan, kami ingin engkau yang kami selalu pegang teguh dalam hidup kami Karena engkau adalah Tuhan dan Allah kami Tuhan kami ingin mematakan penghalang-penghalang Untuk kami boleh mengalami hal-hal yang lebih baik daripada engkau Kami ingin mematakan dengan kuasamu penghalang-penghalang Dalam pikiran dalam kehidupan kami Yang menghalangi kami untuk mengikuti visi besar Allah Yang Tuhan telah taruh dalam diri kami Tuhan terima kasih untuk ilmanmu Biarkan kami boleh menyadari Ketika kami ada di dalam engkau Kami adalah ciptaan yang baru Jangan biarkan kami dihalami oleh cara manusia lama kami Biarkan pengalaman bangsa Israel Yang mereka Tuhan menjadikan berputar-putar Tidak pernah sampai kanaan Dan mati di padang gurun itu Menjadi pengalaman yang kami boleh belajar Kami tidak mengalami hal yang serupa Tapi kami boleh sungguh mengikuti tuntunan Allah Pertanyaan sekalipun ketika itu datang Mungkin kami sulit memahaminya Tapi kami percaya Bahwa Tuhan membawa kepada kami Kepada hal yang lebih baik Seperti engkau membawa orang Israel Dari Mesir yang diperbudak Menuju tanah kanaan Sebagai orang merdeka Di tempat yang banyak berkelimang susu dan madu Daerah tempat yang melimpah ruang Tuhan terima kasih untuk firmanmu Biarkan pagi hari ini kami memulai dengan semangat yang baru Bahwa kami mematahkan setiap penghalang-penghalang itu Sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih baik Tuhan kami mau berdoa pagi ini Kami mengucap syukur Untuk setiap pimpinan anugerahmu Terutama para pagi ini kami bersama-sama Menaikan ucapan syukur kami Buat penyertaan Tuhan Dalam pelayanan kami kemarin hari ini Kami bersyukur Tuhan menolong kami Dalam setiap ibadah kami Kami bersyukur untuk setiap jemaat-jemaatmu yang hadir Kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan Yang boleh melakukan tugas dan bagiannya masing-masing Kami bersyukur untuk apa yang kami bersungguh alami Kami bisa bersama-sama di tempat Dimana Tuhan boleh nyatakan kehadirannya Tuhan terima kasih Kami mengucap syukur Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan Biarlah firman yang boleh mereka dengar Boleh sungguh-sungguh mereka hidupi Nilai kebenarannya setiap hari Kami juga berdoa Tuhan Kami sungguh bersyukur Untuk setiap orang jemaat-jemaat Tuhan yang hadir Berkatilah mereka Supaya kehidupan mereka semakin hari semakin lebih baik Kami juga bersyukur untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan pimpin kehidupan mereka Tuhan sertai usaha pekerjaan mereka Supaya mereka juga boleh senantiasa tetap Boleh memberikan yang terbaik Dalam kehidupannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan Berkati juga Tuhan untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan Apapun Supaya mereka melakukan dengan sepenuh hati Dalam menjadi satu persembahan yang boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan Bapak di surga kami mau serahkan buat kehidupan kami satu minggu ini Rencana-rencana planning yang kami sudah susun Tuhan kiranya yang menolong Setiap kami boleh menentukan setiap prioritas kami Berkati kami Bapak Hidupan jemaat-jemaat tempat ini Hidupan kami semuanya Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi Yang boleh mengelola waktu dengan baik Mengatur prioritas dengan baik Tuhan terima kasih Berkati untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini Dalam pekerjaan kami Dalam usaha kami Dalam studi kami Dan kami juga berdoa untuk setiap mereka Yang masih bergumul untuk masalah pekerjaan Tuhan bukakan jalan buat mereka Untuk mereka boleh memperoleh pekerjaan yang betul Kami juga berdoa Tuhan buat setiap Tuhan Sebenarnya kami Yang Tuhan memiliki pergumulan Untuk pendidikan anak-anak Tuhan kau juga yang membukakan jalan Terima kasih Bapak Kami juga mau serahkan buat setiap Tuhan kami yang sedang sapi Dalam proses perawatan penyembuhan Baik di dalam perawat jalan Maupun di rumah sakit Tuhan kau juga yang memberikan pembulihan Kiranya Tuhan semua itu Boleh sungguh-sungguh Tuhan yang memimpin kami Kiranya kami bisa hidup berkenan dihadapan Tuhan Dan biarkan Tuhan kau sungguh yang menyertai Buat setiap perintahan-perintahan kami Terima kasih Bapak Inilah doa-doa kami Yang kami naikkan dalam satu nama yang benar-benar kuasa Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang hidup Kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Dadilah gandakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami telah pencobaan Tetapi lepaskalah kami daripada jahat Karena kami punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Kita menerima berkat dari Tuhan Kiranya Tuhan memberikan engkau Dan melindungi engkau Kiranya Tuhan memberkati Dan menyertai engkau Kiranya Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dengan memberi engkau Kasih karunin Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau Jamai sejahtera Di pagi hari ini Kepanjang minggu ini Bahkan sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi saudara-saudara Selamat beraktivitas Mari kita mengawali minggu ini Dengan semangat baru Dengan sukacita baru Apapun penghalang yang ada di depan anda Yang akan menghalangi anda Untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik Patahkanlah Supaya kita boleh mengalami Hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita Yang pasti jauh lebih baik Bukan dari yang kita pikirkan Selamat berkarya Selamat memulai di hari Senin ini Dengan sukacita Tuhan memberkati kita semuanya Iman 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 Selamat menikmati Selamat menikmati